Bupati Jember Faida melakukan sidak di lokasi pembangunan budidaya tambak udang yang ada di posisir Pantai Puger, yang selama ini dipersoalkan oleh warga desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. Kedatangan Faida untuk melihat secara langsung lokasi yang akan dibangun tambak oleh PT Pandawa V Sejahtera tersebut, yang menurut warga telah merusak tanaman pandan dan gundukan pasir yang sebagai tangkis ombak. Dalam hal ini Faida menegaskan bahwa pembangunan tambak budidaya udang yang ada di posisir Pantai Puger, yang dikerjakan oleh PT Pandawa V Sejahtera untuk sementara dihentikan. Dalam waktu dekat akan memanggil pihak investor dari PT Pandawa V Sejahtera dan juga Kepala Dinas terkait, untuk mengkaji ulang persoalan tersebut. Dan Bupati Jember Faida tidak menginginkan adanya konflik di masyarakat. Jelas akan pihak ketiga memainkan. Tidak perlu sampai masa banyak baru kita mau tindakan. Nah benar. Tujuh! Tujuh! Tujuh bunda! Suaranya rakyat. Betul. Dan makanya saya, kita ini proyek nanti dihentikan dulu. Kita kaji ulang. Kita kaji ulang. Betul. Besok kita panggil dari investornya, dari pemangku kurusan yang ada di wilayah sini, kita akan panggil ke Pemkap. Kita akan tanyakan segala sesuatu yang menyangkut hal ini. Terima kasih. Hal yang tidak transparan dan ini masyarakat merasa resah. Sudah kepingin nongol. Karena ini bisa dibuka persisnya. Terus menanyakan seperti apa. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Dari Puger, Bambang Sugiyarto, Jumper 1 TV melaporkan. Terima kasih.